Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID Pada kesempatan kali ini kita ada Poco M4 Pro lagi Sudah lama gak pegang HP ini, terakhir itu kita tes pada 8 bulan yang lalu ya Dan sekarang kita bakal tes lagi pada game Genshin Impact Dan disini untuk Poco M4 Pro itu sudah ada di MIUI 13.0.5 Tapi memang belum MIUI 14 ya guys Dan sekarang aku pakai yang internal 256GB Untuk RAM-nya 8GB Dan ini aku rekam per tanggal 23 Mei 2023 Jadi ini versi terbaru dan langsung aja guys Kalau kita cek disini Di bagian AIDA64 Kita lihat untuk prosesor yang digunakan dari Poco M4 Pro ini Menggunakan Helio K96 Chipset kelas menengah yang menurut saya masih lumayan lah ya Dan seperti apakah untuk performanya Kita bakal langsung aja untuk nyobain Genshin Impact Di tahun 2023 pakai Poco M4 Pro ini Dan tentunya tanpa menggunakan fan cooler ya guys Karena untuk HP ini tergolong tidak cepat panas ya Tidak mudah panas Oke disini kita sudah masuk ke dalam gamenya Ini pakai Poco M4 Pro HP-nya compact ya Mantep banget Kita lihat disini untuk baterainya di 83% Pada jam 13.28 Nanti kita lihat apakah untuk baterainya ini masih tergolong awet atau tidak Dan untuk settingan grafik Kita cek ya Disini kita pakai settingan rendah aja Lalu pakai 60 fps Kita lihat performanya ya Dengan motion turn off Sudah lama gak nyobain Poco M4 Pro Dan disini gue nyobain lagi Oh iya untuk game turbo nya Saya on kan ya Kita klik percepat Performa kita klik Oke Jadi kita pakai settingan seperti ini ya Dan kalau untuk fps-nya kalian bisa lihat yang di bagian sebelah kiri ini guys Ya semoga kelihatan ya guys ya Disini kita test pada settingan rendah di 60 fps Dan kalau kita lihat untuk awalan Masih bagus untuk fps-nya Tapi kita lihat beberapa menit ke depan Tapi menurut saya untuk chipset ini juga gak terlalu kalah sama Helio G99 ya Untuk G96 ini masih cukup bisa diandalkan Untuk bermain game Genshin Impact Meskipun memang untuk fps-nya Kalau kita lihat disini Belum mampu menyentuh ke 50 fps ke atas Tapi kita coba dulu Sambil cari musuh ya guys ya Oke kita pantau untuk fps-nya Disini masih diangka sekitar 30 fps ya Untuk settingan terendah ini tentunya playable teman-teman Tapi menurutku maksimal pakai settingan terendah aja Karena kalau kita tambahkan lagi Kita tingkatkan lagi Mungkin akan ada Berapa lag ya Karena ini saja Hanya mentok di sekitar 30 fps ya Tapi overall playable Dan saya suka disini untuk Layarnya yang compact dan sudah menggunakan Tipe layar AMOLED Dan untuk Poco M4 Pro ini Sudah ada Liquid Cool Technology Jadi gak terlalu yang panas-panas banget Ketika kita buat game Genshin Impact ya teman-teman Ya paling hangat-hangat dikit aja wajar Dan kita cari musuh lagi Untuk hangatnya disini Dekat di layar sebelah kiri ya teman-teman Tapi tidak yang mengganggu Hanya hangat sedikit saja Oke sambil kita jalan-jalan Dan kita tes lagi beberapa menit ke depan ya Apakah jika tidak menggunakan fan cooler Akan ada beberapa penurunan fps Dan untuk sementara beberapa menit ini Masih aman Tapi fpsnya masih di 30an Menurut saya kalau main game ini Minimal di 30 ya guys ya Kalau di bawah 30 sudah gak nyaman sih menurutku Jadi ini masih oke ya di 30an ya Meskipun memang mepet banget teman-teman Atau mungkin kita bisa turunkan yang paling bawah Yaitu lowest ya Agar lebih oke untuk fpsnya Disini sudah di sekitaran turun 20an fps Tapi kadang yang naik lagi Tergantung kondisi ya guys ya Kadang agak lumayan Tapi kadang juga turun Tapi isofral masih playable teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke mantap Untuk efek-efeknya keluar juga dengan bagus Tidak yang patah-patah Tidak yang lag banget ya Jadi ini masih tahap aman dan playable Dan disini kalau kita lihat teman-teman Untuk hangatnya ada di sekitaran kamera ya Di sebelah kanan ini Tapi hanya sedikit saja Dan itu gak panas Hanya hangat dikit aja guys Mantap untuk sistem coolingnya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi karena disini agak naik turun ya Untuk fpsnya Kita coba ubah Ke grafik Dimana kita ubah ke 45 fps saja Biar gak terlalu berat juga Jadi Karena memang gak bisa di atas 50 fps ya Jadi kita pakai settingan ini aja teman-teman Menurut saya yang paling pas Jadi pakai 45 fps saja untuk maksimalnya Dan ya agak lumayan sih daripada tadi Kita coba turun ke sana guys Jadi kalau pakai HP compact itu nyaman ya teman-teman untuk dibuatnya game Karena selain ukurannya juga HP ini beratnya cuma 179,5 gram Dan ini jadi sebuah nilai plus ya guys ya Selain itu kita udah main beberapa menit tadi Untuk suhunya juga masih oke Masih stabil Sekarang kita coba pindah ke monstart aja Kita mau lihat performanya ketika di monstart Apakah makin nge-lag atau masih oke ya Kita lihat Nah sekarang kita sudah di monstart Disini kita lihat untuk fps nya Oke masih di sekitaran 20 Tadi sempat ke 14 Tapi naik lagi Ya dan ini makin berat ya Ketika kita di monstart Memang terkenal berat disini Turun ke 20an fps teman-teman Kita coba kesana Kita muter disini ya Seperti biasa Wih gak mampu ke 30an fps ke atas guys Cuman mampu ke 20an fps ya Coba naik kesini Oke naik lagi fps nya Tapi sempat turun lagi Ya begitulah Tapi masih aman ya Bukan yang sangat Patah-patah gitu ya Ini masih oke Coba naik kesini Oke lumayan ya untuk fps nya Oh iya dan untuk speaker nya ini sudah stereo teman-teman Kanan dan kiri ya Mantap Nilai plus juga Jadi mungkin buat kalian yang ingin beli Poco M4 Pro Buat main game Genshin Impact Masih oke lah Untuk rata-ratanya Mungkin ada di sekitar 25 fps sampai 30 fps Dan untuk jam nya sekarang 13.37 Baterai nya di 79% Ya dan tergolong masih awet Jadi menurutku masih worth it Untuk game sesekali Dan untuk fps rata-ratanya Ya seperti yang kalian lihat di video So jadi kali ini Segini dulu aja untuk review nya Kalau ada pertanyaan Kalian bisa komentar aja Di kolom komentar Dan ketemu lagi di video Pilih berikutnya Pilih berikutnya Pilih berikutnya